Wali kota Surabaya Tririsma hari ini memberikan pengarahan kepada peluang pelajar yang terlibat dalam aksi demo tolak UU Cipta Kerja yang berujung ricoh. Dalam kesempatan tersebut, Tririsma tampak memarahi para pelajar. Ia kemudian meminta para pelajar tersebut untuk minta maaf kepada orang tua masing-masing yang turut hadir dalam pengarahan itu. Suasana Haru menyebuti halaman SMP Negeri 1 Surabaya pada Senin 19 Oktober. Peluang pelajar SMP dan SD itu tampak bersimpuh di hadapan orang tuanya yang duduk di kursi. Beberapa di antaranya bahkan tak kuasa menahan air matanya. Selain kepada orang tua, pelajar-pelajar tersebut juga diminta meminta maaf kepada guru-guru. Para pelajar tersebut mengaku mereka hanya ikut-ikutan saja saat aksi demo berlangsung. Total terdapat 58 pelajar yang mengikuti pengarahan tersebut. Aksi para pelajar ini juga disayangkan oleh Risma. Risma pun meminta agar mereka tak gampang terpengaruh dengan orang lain. Terlebih, para remaja ini belum mengerti benar esensi demo penolakan UU Cipta Kerja tersebut. Wali kota Surabaya ini mengatakan para pelajar tersebut akan didampingi oleh psikolog. Ya, anak-anak ini data kami dapat dari Binas Pendidikan yang berkomunikasi dengan kepolisian. Nah, ya dari hasil komunikasi itu memang saya melihat anak-anak butuh perhatian khusus. Karena tidak seperti biasanya, kalau anak-anak yang biasanya itu dia reaktif begitu. Jadi ini mungkin anak-anak yang begitu, yang itu dia butuh apa namanya, eksplorasi. Ya, eksplorasi untuk dia bisa, aku ini ada loh, gitu. Itu seperti itu kayaknya. Jadi karena itu, ini mudah-mudahan segera selesai. Ini angkanya turun terus ya untuk COVID. Saya ingin anak-anak kembali ke sekolah, tapi mungkin aktivitasnya lebih banyak juga di luar, gitu. Jadi mereka bermain pelaraga, atau musik, atau apa, gitu. Jadi didampingi apa psikolog, saya juga akan lihat progresnya. Kalau perlu ketemu saya lagi ya saya akan... Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa di video selanjutnya.